Program Walk from Bali atau WFB yang digagas kemenko maritim dan investasi jadi harapan bagi para wisata untuk bangkit. Menyambut program tersebut, sejumlah paket menginap mulai ditawarkan oleh hotel-hotel di Bali. Paket tersebut mulai dari diskon harga hingga aktivitas menarik jadi nilai jual yang ditawarkan pada program dengan sasaran wisatawan domestik. Salah seorang pengelola resort di kawasan Mambal, Badung, Iwayan, Sumandiana mengatakan paket-paket WFB sudah mulai ditawarkan meski belum mendapatkan respons hingga saat ini. Paket yang ditawarkan lebih kepada paket menginap dengan pilihan mingguan atau bulanan. Harga yang ditawarkan dari paket ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan menginap harian. Harga mulai dari 2,4 juta rupiah per minggu. Dari pengambilan paket tersebut, Sumandia mengatakan beberapa fasilitas akan didapatkan seperti akses internet, print dokumen secara gratis, laundry gratis, aktivitas bersepeda atau trekking hingga diskon 50% untuk semua paket spa. Pengelola sekaligus pemilik resort lainnya Putu Sawitri juga mengaku telah menawarkan paket WFB menjual yoga dalam paket tersebut. Untuk paket WFB pihaknya memberikan fasilitas berupa kamar superior, sarapan, yoga, dan aktivitas bersepeda. Untuk harga kamar mulai dari 550 ribu rupiah per hari dengan minimal menginap selama 3 hari. Dengan mengambil paket WFB semua fasilitas sudah bisa didapatkan wisatawan. Terkait prokas telah disesuaikan dengan SOPCHSE dari Kemenparekraf dan Disparda Gianyar. Mulai dari pengecekan suhu tubuh karyawan dan tamu, menggunakan masker saat melakukan pelayanan, cuci tangan, dan disediakan tempat cuci tangan di public area dan hand sanitizer. Sementara itu Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arta Ardana Sukawati atau Coace sebelumnya mengatakan program WFB yang digagas oleh Kemenko Maritim dan Investasi Patut diapresiasi kendati belum signifikan berpengaruh pada tingkat hunian kamar hotel di Bali yang jumlahnya mencapai 150 ribu. Paling tidak Bali masih nyaman untuk dikunjungi untuk memulihkan kepercayaan wisatawan khususnya domestik. Bisnis Bali melaporkan.